nah jadi kali ini aku mau kasih tau caranya memverifikasi Paypal tanpa menggunakan kartu kredit caranya pastiin kamu punya akun bank ya debit lah ATM debit nah terus disitu kamu bikin FGN kamu bikin FGN jadi caranya mengaktifkannya dengan menggunakan FGN ada pun caranya kamu bisa klik link yang ada di deskripsi nah caranya kayak gimana jadi disini aku contohin langsung masuk ke Paypal Paypal Indonesia ini terus login ya nah disini ada tulisan konfirmasi kan kartu debit atau kartu kredit anda kenapa ada tulisan kayak gini karena akunku ini yang mastercard ini ini belum terverifikasi jadi nunggu beberapa hari gitu beberapa hari sekitar 3 harian lah dari pengalaman aku sih 3 harian terus nanti aku buatin videonya nah terus beritahu nah nanti kodenya dimasukin ke sini kayak gitu terus mungkin ada pertanyaan lomba kan udah gitu kan kan sampein udah gitu kok sekarang bikin lagi gitu kan nah karena yang namanya pakai FGN itu kan sebenarnya bisa bertahan sampai 2 tahunan ya cuman masalahnya gara-garanya itu aku pakai FGN itu untuk bayar iklan di facebook gitu karena dulu FGNnya itu aku pakai buat bayar ke facebook yang akhirnya paypal ini tuh nggak bisa dipakai gitu kan harusnya di akun paypal kalau mau melakukan pembayaran ataupun menerima uang pembayaran dari misalnya main game gitu kan harus ada nominalnya gitu di kartu kreditnya sedangkan disini kan aku pakai FGN sedangkan FGNku udah aku pakai jadi kosong gitu jadi akhirnya FGN itu aku hapus ya dari sini itu aku hapus kemudian aku tambahkan lagi FGN yang baru gitu makanya aku memverifikasi lagi kode kode mastercard ini kode FGN kode kartu kreditnya itu karena disini kan dinamain kartu kredit gitu nah jadi nunggu 3 sampai 5 hari paling cepat sih 3 harian lah kalau dulu itu aku 3 harian nah kayak gitu jadi nggak perlu pakai kartu kredit cukup kamu punya kartu debit kamu buatin FGN kayak gitu sekarang masuk ke Paypal Paypal nah kalau disini itu dia tetap ya guys maksudnya itu dia nggak nggak bermasalah gitu loh cuman kita harus memverifikasinya melalui Chrome masuk Paypal melalui Chrome terus pilih login Paypal masuk ya aku saranin cari yang Indonesia ya Paypal Indonesia kita cari yang login klik aja kemudian login aja nah kayak gini ya nah disini ada konfirmasi kartu debit atau kartu kredit kita kita klik verifikasi karena kan udah dapet kodenya verifikasi nah disini ya kemudian masukkan kode untuk verifikasi kartu kita klik kita klik aja kita klik aja kita klik aja disini ini ada apa namanya ini ya tapi tadi mungkin nggak kelihatan ya nah ini suruh mengkonfirmasi disini ada kayak gini ya pp kodenya jadi di depan pp ya nah sekarang nah sekarang masukin kodenya tadi yang udah di screen tuh ya nah berarti yang di depannya sini sekarang kita masukin nah udah kemudian konfirmasi klik konfirmasi ya anda telah dikonfirmasi jadi paypalnya udah terverifikasi kemudian pilih selesai yes sekarang udah bisa nerima pembayaran tak terbatas gitu ya pembayaran atau verifikasi ini udah kan nah udah selesai jadi udah terverifikasi nah jadi caranya kayak gitu ya menghubungkan FCN sebagai kartu kredit untuk paypal oke gitu aja ya semoga video ini bermanfaat dan kalau misalnya masih bingung boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar oke bye bye